1 klub dan 1 minibus terlibat kecelakaan kereta api di depan SPBU Lubuk Guaya Kecelakaan kereta api di depan SPBU Lubuk Guaya I. Padang, Singgalang, 1 unit truk dan 1 unit minibus mengalami kecelakaan dengan kereta api penumpang dari Padang ke Padang Pariaman Kecelakaan tersebut terjadi selasa tanggal 29 Maret tahun 2022 siang di Jalan Adinegoro tepatnya depan SPBU Lubuk Guaya, Kecelakaan Koto Tangah Informasi yang diterima, truk tidak sempat mengelak karena muatannya sangat penuh ketika melintas di perlintasan kereta api tanpa pelang pintu di lokasi tersebut Ketika truk dihantam oleh kereta api truk tersebut mengenai baliho yang berada di dekat lokasi dan menyebabkan baliho itu rebah ke jalan dan mengenai minibus yang sedang melintas Doni, 36, warga sekitar kepada wartawan mengatakan dia hanya melihat truk tersebut sudah bertabrakan dengan kereta api yang datang dari Padang ke Pariaman Untuk sopir truk saya tidak tahu apakah dia baik-baik saja saya tidak tahu Yang jelas, jalan menjadi macet tidak bisa dilalui, ujarnya Kapol Sekoto Tangah AKP Afrino Caniago saat dihubungi mengatakan pihaknya masih sibuk di lapangan Jalan tidak bisa dilalui karena ada baliho yang jatuh ke jalan dan mengenai kendaraan pribadi Sedang truk masih beradu dengan kereta api Nanti kita sampaikan kronologisnya apakah ada korban atau tidaknya kita belum tahu pasti Innalilahi wa innailaihi rajion Telah terjadi kecelakaan-kecelakaan kereta api dengan satu unit truk di jalan Adil Goro Lugug Guaya Koto Tangah, Kota Padang Tepatnya di Persimpangan menuju Puskesmas Anak Aeya Siang ini 29.032.022.14.40 Semoga tak ada korban jiwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!